Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku? Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Oke kali ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua Masih melanjutkan kompetensi dasar 3.11 yaitu Menganalisis ide-ide inovatif dalam penataan produk, green, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport Masih melanjutkan tugas dari seorang visual merchandiser yaitu kita masuk ke penataan produk supermarket Ada 5 tempat yang bisa digunakan oleh seorang visual merchandiser Untuk mempromosikan barang-barangnya atau produk-produknya di supermarket Yang pertama adalah wingstick Wingstick dari segi pengertian yaitu sistem penataan dengan cara diletakkan di sisi ujung dan kiri kanan gondola Nah posisi wingstick sendiri sudah saya contohkan disini yang di lingkari merah Ini posisi wingstick disini Kemudian POPnya ada disini Barang-barang wingstick itu adalah barang-barang yang biasanya sedang promo atau barang-barang yang sedang trend Kemudian biasanya yang marginnya tinggi atau labahnya tinggi dekatkan disini Di sisi kiri kanan and gondola disini Ini wingstick namanya Oke kita masuk berikutnya Tempat yang standar untuk promosi yang kedua adalah dancing up Dari pengertiannya dancing up adalah sistem penataan produk di lorong antar blok gondola Contohnya seperti ini Ini namanya dancing up Penisplayan dengan cara dancing up Kemiringannya ini 45 derajat Harusnya idealnya Lebar atau lebar dari antar blok ini adalah 150 cm atau 1,5 meter disini Oke sudah tahu ya posisi dancing up ini bisa dipakai untuk promosi produk Kemudian tempat yang ketiga adalah end gondola Atau gondola ujung dari pengertian End gondola atau gondola ujung adalah posisi berada di ujung rak gondola double Nah ini contohnya Ini sengaja ibu bikin filenya tidak pakai ppt tapi word sehingga kamu nanti bisa mendownload di e-learning dan bisa di print Ini contoh posisi end gondola Di lingkari merah ini Kemudian posisi yang keempat yang bisa dipakai untuk promosi adalah floor display Atau display di lantai Secara definisi pengertian floor display adalah sistem penataan produk Dengan meletakkan produk beserta kemasannya di lantai Ini cara penataannya seperti ini contohnya Ukurannya disesuaikan bisa 1x2, 2x2 Tergantung dari kesepakatan antara Kalau seperti ini kan ada sponsor ini ya Ada produk sedang promo Ini contohnya seperti ini Tapi biasanya di bagian bawah ini ada alasnya Nah kamu sebagai calon seorang merchandiser bisa mencari ide dari seperti ini Kemudian tempat ke 5 yang bisa dipakai untuk promosi adalah menggunakan clip strip Nah ini contoh clip stripnya seperti ini Biasanya cross merchandiser Jadi tidak satu departemen dengan produk-produk sebelahnya Tapi saling melengkapi, saling mengingatkan itu ciri clip strip Jadi masih ada hubungannya dengan produk-produk yang dipajang di sebelahnya Oke kita masuk ke penataan produk fresh Yang pertama produk fresh pertama yang kita bahas adalah produk sayur Sayur itu ada 5 jenis Ada sayur daun, buah, dan bunga Dan sayur ubi dan akar Dan ada sayur jamur Kemudian cara pendisplayannya Biasanya disesuaikan dengan produknya Yang penting produk itu didisplay untuk menjaga butuh Segar, ikatannya ada, ukurannya hampir sama Jenisnya disesuaikan Contohnya seperti ini Produk sayur, daun Dan sayur yang dikemas menggunakan wrapping Dan menggunakan beans Bisa didisplay seperti ini Kemudian yang dari akar Seperti ini Jangan fokus ke orangnya ya Tapi ke ininya Mungkin ini adalah salah satu di antara kalian Yang sedang PKL Kemudian display yang berikutnya adalah display produk buah Buah itu dari jenisnya ada buah lokal, ada buah impor Sama, butuhnya harus segar, ukurannya relatif seragam, tidak ada cacat, tidak ada busuk Kemudian cara mendisplaynya Kemudian cara mendisplaynya rotasinya Perhatikan harus rotasi Vivo, first in, first out Artinya barang yang pertama datang harus pertama dijual Dan warnanya disesuaikan, dibuat sedemian rupa sehingga indah, menarik Ini contoh Pendisplayan produk menggunakan beans Kemudian yang kedua adalah contoh pendisplayan produk menggunakan suitcase chiller Oke kita masuk berikutnya yaitu penataan produk daging Jenis produk daging itu bisa kita bagi beberapa jenis 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 daging ayam, sapi, ikan, dan delicatation Nah, mutunya sama Harus segar, kemudian ada mutu lokal, ada mutu impor Nah untuk produk-produk daging ini ada beberapa tempat yang bisa digunakan Ini contoh Bisa di chiller, bisa di frozen Ini ikan Oke sekarang kita masuk ke pendisplayan atau cara penataan produk dairy Atau produk susu dan turunannya Jenisnya ada dairy lokal, ada dairy internasional, ada ice cream, ada frozen cake Mutunya ada mutu lokal, ada mutu impor Kemudian, cara pendisplayannya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya Kemudian dipajang semenarik mungkin dengan komposisi warna, label, dan merek menghadap ke depan Dan jangan lupa, harus selalu rapi Ini contoh produk dairy Komposisi warna Komposisi size Sekarang kita masuk ke penataan produk fashion Dari Ada beberapa teknik pemajaran produk fashion yang dapat menarik pengunjung Yang pertama adalah teknik Menggunakan gantungan atau hook dan hanger Ini bisa diletakkan di t-stand Ada t-standnya berdekatan, t-standnya berjauhan, nanti ada teknik, silahkan dibaca di sini Kemudian, teknik pemajangan dengan cara digantung Ada teknik tampak depan atau fish out Jadi, penggunaan hangernya produknya menghadap ke depan Contohnya ini Jadi, konsumen bisa melihat produknya dari sisi depan Seperti ini Kemudian, bisa juga dari tampak samping atau side out Seperti ini Ada jaraknya di sini 2,5 cm atau 2 sejari Kemudian, teknik pemajangannya bisa ditumpuk atau dilipat Untuk melipat produk fashion itu biasanya menggunakan folding board Agar ukurannya sama Ini contoh produk fashion yang ditumpuk atau dilipat Seperti ini Dan teknik melipatnya itu Tinggi tumpukan 15-20 cm Kemudian, dari tumpukan ini sampai ke selfie atasnya itu sekitar berjarak 10 cm Jarak antar tumpukan itu 3 cm Oke, dari segi ukuran Yang di atas itu kecil Ke bawah besar Kemudian, kalau dari samping Dari kiri ke kanan Di kiri kecil Ke kanan besar Atau dari segi warna Itu dari kiri Terang ke kanan Semakin gelap Kalau vertikal Berarti di atas itu Kecil ke bawah Besar Ukuran besar Kalau dari segi warna Di atas itu Warna terang ke bawah Warna Nah, ini secara Mudah bisa saya gambarkan seperti ini Ini kiri ke kanan Itu terang ke gelap Ukurannya dari kecil ke besar Kalau Vertikal itu dari atas ke bawah Di atas itu ukuran kecil Kemudian ke bawah Ukuran besar Dari segi warna Ukurannya Eh, dari segi warna Itu yang di atas terang Ke bawah Jelan Kemudian, teknik berikutnya Adalah teknik kombinasi Digantung dan ditumpuk Seperti ini contohnya Ini ada yang digantung Ada yang ditumpuk Oke Sampai di sini dulu Selamat membaca Jangan lupa Catat di buku Yang menurut kamu penting Atau File ini Sudah saya sediakan Dalam bentuk word Sehingga kamu bisa Mengunduh atau menulut Dan bisa di print Nanti untuk belajar Kita ketemu lagi Di pertemuan berikutnya Jangan lupa Kasih Komen Di e-learningnya Sebagai tanda Bahwa kamu hadir Di pelajaran ibu Oke Semoga bahagia Dan sehat selalu Jaga kesehatan Jangan lupa Jika ada tugas Selesaikan tugas-tugasnya Sesuai waktu Yang telah ditentukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh